Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali teman-teman Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem pemerintahan Indonesia sebagai salah satu uang lingkup di dalam kajian hukum tata negara Sebelum kita membahas tentang seperti apa sistem pemerintahan Indonesia dalam praktik maupun dalam kerangka normatif bagaimana pengaturan di dalam konstitusi kita di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif di Indonesia perlu kita pahami dulu apa itu sistem, apa itu pemerintahan, apa itu sistem pemerintahan Nah secara etimologis sistem pemerintahan itu merupakan gabungan dari dua kata yaitu sistem dan pemerintahan Secara umum sistem dipahami sebagai suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan dan apabila salah satu sebagian di antara pemerintah tersebut tidak atau kurang berfungsi maka akan mempengaruhi komponen-komponen lainnya Jadi setiap subsistem itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya Setelah kita memahami apa itu sistem dan sistem lalu pemerintahan pemerintahan dapat dipahami dalam arti sempit maupun dalam arti luas dalam arti sempit pemerintahan yang dimaksud adalah menyangkut fungsi eksekutif sedangkan dalam arti luas pemerintahan itu keseluruhan lingkungan jabatan yang ada dalam suatu organisasi negara baik jabatan eksekutif, legislatif, dan juridikatif Nah sekarang kita akan masuk kepada definisi apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan Saya mengutip pendapat dari Prof. Jimli, Prof. Harun Al-Rashid, Prof. Mahfud MD, kemudian Pak Usep Ranawijaya Kurang lebih sebenarnya keempat ahli ini, ahli hukum tata negara ini pada prinsipnya sama memahami apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan bahwa melihat relasi atau hubungan antara eksekutif dan legislatif Pertama, dari Prof. Jimli, dikatakan bahwa sistem pemerintahan itu berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif Kemudian menurut Harun Al-Rashid, ini dikutip oleh Prof. Saldi Isra dalam tulisannya dikatakan bahwa sistem pemerintahan itu ialah sistem hukum ketentang negaraan baik di negara yang berbentuk menarki maupun yang berbentuk republik yaitu mengenai hubungan antara pemerintah dan badan yang mewakili rakyat Pemerintah yang dimaksud di sini adalah pemerintah dalam arti serpit dan badan yang mewakili rakyat itu adalah badan legislatif Jadi kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli Lalu Prof. Mahfud, ditambahkan oleh Prof. Mahfud kurang lebih menguatkan apa yang disampaikan oleh Prof. Harun Al-Rashid bahwa sistem pemerintahan itu dipahami sebagai satu sistem hubungan tata kerja antara lembaga-lembaga negara Itu kita menjelaskan awal tadi apa yang dimaksud dengan sistem itu bahwa ada saling keterkaitan, saling berhubungan antara komponen-komponen atau bagian-bagian yang ada di dalam sistem tersebut Kemudian dari Pak Usep Rana Widjaya dia tegaskan bahwa sistem pemerintahan itu merupakan hubungan antara eksekutif dan legislatif Kembali kepada apa yang saya sampaikan di awal tadi bahwa melihat apa yang disampaikan oleh para ahli tersebut maka secara garis besar ketika kita bicara tentang sistem pemerintahan maka fokus pembahasannya adalah bagaimana melihat hubungan atau relasi antara badan legislatif dan badan eksekutif Nah sistem pemerintahan yang dikenal di dunia yang dikenal di dunia ini secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga macam sistem pemerintahan yang pertama adalah sistem pemerintahan presidensial atau presidensial sistem yang kedua adalah sistem pemerintahan parlementer parliamentary system yang terakhir adalah sistem pemerintahan campuran mixed system atau hybrid system Nah saya akan membahas satu persatu secara konsep ya secara prinsip pokok dari ketiga sistem pemerintahan tersebut yang pertama adalah sistem pemerintahan parlementer Nah the mother of parliamentary system ini adalah Inggris jadi kurang lebih kita dapat melihat bagaimana pola pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya sistem pemerintahan di Inggris Nah yang pertama ketika bicara tentang prinsip pokok dari sistem pemerintahan parlementer itu adalah hubungan antara lembaga parlementer dan pemerintah itu tidak murni terpesahkan ini sebenarnya yang sering membedakan antara sistem pemerintahan presidensial dengan parlementer kalau di dalam sistem parlementer hubungan antara legislatif dan eksekutif itu tidak murni dipisahkan tapi sebaliknya dalam sistem pemerintahan presidensial terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif misalnya ketika bicara tentang menteri-menteri yang ada di dalam kabinet dalam sistem pemerintahan parlementer itu menteri biasanya merupakan anggota parlementer jadi memang ini maksud salah satu contoh bahwa hubungan antara lembaga parlementer dan pemerintah itu tidak murni dipisahkan beda halnya di dalam sistem pemerintahan presidensial yang kedua adalah fungsi eksekutif itu dibagi menjadi dua bagian dengan menggunakan istilah yang disampaikan oleh Jack Strong dalam tulisannya dikatakan bahwa fungsi eksekutif yang terbagi atas dua bagian itu ada the real executive ada the nominal executive the real executive yang nyata melakukan eksekusi terhadap jalannya pemerintahan itu adalah kepala pemerintahan nominal executive itu adalah kepala negara jadi dalam sistem pemerintahan parlementer fungsi eksekutif itu ada dua bagian ini biasanya untuk mengetahui perbedaan antara parlementer perbedaan pokok atau perbedaan dasar antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer itu adalah ada tidaknya pembedaan antara real executive dan nominal executive di dalam penyonggaraan pemerintahan negara nah di dalam sistem pemerintahan parlementer salah satu prinsip pokoknya itu tadi seperti yang dibilang oleh Jack Strong ada dua ketika bicara fungsi eksekutif itu dibagi ke dalam dua bagian ada the real executive yang kita sebut dengan kepala pemerintahan ada nominal executive kepala negara itu dipisah ada kepala negara ada kepala pemerintahan kemudian kepala pemerintahan itu diangkat oleh kepala negara jadi yang ketiga yang keempat kepala pemerintahan mengangkat menteri-menteri sebagai satu kesatuan institusi yang bersifat kolektif yang mengangkat kepala pemerintahan menteri adalah merupakan anggota parlementer yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ketika menteri itu biasanya itu merupakan anggota parlementer ini memperlihatkan bahwa hubungan antara lembaga legislatif atau lembaga parlement dengan eksekutif atau pemerintah itu tidak mungkin dipisahkan kemudian yang keenam kiri dari sistem pemerintahan parlementer itu adalah pemerintah bertanggung jawab kepada parlement tidak kepada rakyat pemilih karena pemerintah tidak dipilih oleh rakyat secara langsung sehingga bertanggung jawaban kepada rakyat pemilih juga bersifat tidak langsung yaitu melalui parlement jadi dalam sistem pemerintahan parlementer itu rakyat memilih anggota parlement kemudian parlement yang membentuk eksekutif seperti itu kemudian kepala pemerintahan itu dapat memberikan pendapat kepada kepala negara untuk mengeluarkan parlement bisa saja misalnya ada situasi di mana pemerintah eksekutif Perdana Menteri atau Kabinet mendapatkan mesti tidak percaya dari parlement kemudian kepala pemerintahan dalam hal ini Perdana Menteri misalnya atau deril eksekutif itu tadi menganggap itu politis atas kebijakan masih tidak percaya itu maka bisa saja kepala pemerintahan itu dapat memberikan pendapat kepada kepala negara the nominal eksekutif untuk mengubarkan parlement kemudian dianudnya prinsip supermasi parlement sehingga kedudukan parlement dianggap lebih tinggi daripada bagian-bagian dari pemerintahan yang terakhir adalah sistem kekuasaan negara terpusat kepada parlement ini adalah sejumlah prinsip pokok yang ada di dalam sistem pemerintahan parlementer kemudian seperti apa prinsip pokok yang ada di dalam sistem pemerintahan presidensial kurang lebih memang kebalikannya the mother of presidensial system itu adalah Amerika jadi kalau kita bicara tentang idealnya pemerintahan presidensial di dunia itu adalah Amerika Serikat terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif jadi memang salah satu ciri dari sistem presidensial dalam beberapa prinsip ditulis adanya pemisahan kekuasaan atau menerapkan konsep teres politika walaupun ketika ditanya ada tidak satu negara di dunia ini yang benar-benar murni menerapkan teres politika rasanya tidak ada jadi konsep teres politika itu disandingkan dengan asas check and balance saling kontrol dan saling imbang kemudian yang kedua adalah presiden itu merupakan eksekutif tunggal kekuasaan eksekutif presiden tidak dibagi dan yang ada hanya presiden dan yang ada presiden jadi presiden adalah kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan presiden adalah the real eksekutif dan juga the nominal eksekutif kemudian kepala pemerintahan sekaligus kepala negara atau sebalik kepala negara adalah sekaligus merupakan kepala pemerintahan seperti yang saya sampaikan tadi lalu presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang berkenjok kepadanya jadi menteri-menteri itu diangkat dilanti dan diberhentikan oleh presiden konsekuensinya para menteri itu tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden tidak kepada parlemen beda halnya di dalam sistem pemerintahan parlementer dalam sistem pemerintahan parlementer itu menteri-menteri itu tunduk dan bertanggung jawab selain kepada parlemen dia juga baik secara individu atau satu institusi itu tunduk dan bertanggung jawab juga kepada parlemen nah anggota parlemen ciri berikutnya adalah anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya beda halnya di dalam sistem pemerintahan parlementer salah satu prinsip pokoknya dikatakan bahwa menteri itu biasanya adalah anggota parlemen jadi diambil dari anggota parlemen beda halnya dalam sistem pemerintahan presiden jadi melakukan pemisahan secara jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan itulah kenapa kemudian anggota parlemen itu tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebalik lalu presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen presiden tidak bisa membubarkan parlemen parlemen juga tidak bisa membubarkan kabinet atau eksekutif dia bisa membubarkan eksekutif jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supromasi parlemen maka dalam sistem presiden berlaku prinsip supromasi eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi tidak kepada parlemen kemudian prinsip yang berikutnya adalah eksekutif itu bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulah karena eksekutif dan legislatif itu sama-sama dipilih langsung oleh rakyat dalam proses pemilu anggota legislatif dipilih rakyat anggota eksekutif kepala perintahan sekaligus negara juga dipilih langsung oleh rakyat melalui proses pemilu ketika langsung dipilih rakyat maka dia juga tanggung jawab langsung kepada rakyat kemudian kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlamenter yang terpusat dalam pemerintah beda halnya di dalam sistem presiden tidak terpusat kepada parlement nah ini adalah prinsip-prinsip pokok yang bersifat universal yang ada baik di dalam sistem pemerintahan presiden maupun yang ada di dalam sistem pemerintahan parlementer yang terakhir adalah sistem pemerintahan campuran mix system atau hybrid system dalam sistem campuran ini unsur-unsur kedua sistem itu baik sistem presidensil maupun sistem parlementer itu tercampur tercampur dimana ciri-ciri kedua sistem itu sama-sama dianud jadi dalam satu negara ada sistem pemerintahan presidensil ada sistem perutuan parlementer bahkan ada istilah sistem kuasi presidensial berarti didominasi oleh ciri atau karakteristik presidensial tetapi ada citarasa parlementer seperti itu nah oleh karena itu kedua sistem pemerintahan baik presidensil maupun parlementer pada pokoknya sebenarnya dibedakan atas dasar kriteria yang pertama ada tidaknya pembedaan antara eksekutif dan nominal eksekutif dalam penggaraan pemerintahan negara yang kedua adalah ada tidaknya hubungan pertanggung jawaban antara cabang eksekutif dengan cabang legislatif nah biasanya di negara-negara yang berbentuk kerajaan dengan sel-sel parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer ada dua asas yang dianut khususnya di negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer tersebut yang pertama adalah raja tidak dapat diganggu-gugat the king do not wrong yang kedua adalah apabila sebagian besar rakyat di parlement tidak menutujui kebijakan pemerintah secara sendiri atau seluruhnya menteri itu harus memutuskan jabatan asas kedua asas inilah yang kemudian disebut sebagai sistem pemerintahan parlementer atau parlementer regering regstrom baik setelah kita membahas tentang karakteristik prinsip pokok dari ketiga sistem pemerintahan itu sistem parlementer sistem presidensial dan sistem campuran lalu berikutnya adalah kan ada perbedaan yang mendasar antara sistem pemerintahan parlementer maupun sistem pemerintahan presidensial tersebut kalau saya kata-kata di bawah the mother of parliamentary system di Inggris the mother of presidensial sistem itu adalah Amerika sebab-sebab timbulnya perbedaan antara dua sistem tersebut dilatar belakangnya oleh sejarah politik yang dialami oleh negara masing-masing yang memang berlainan di sistem parlementer itu timbul dari bentuk negara monarki yang kemudian mendapat pengaruh dari pertanggungjawaban menteri sesudah itu maka fungsi dari raja merupakan faktor stabilitas jika terjadi perselesaian antara eksekutif dan legislatif latar belakang negara Amerika serikat yang mengandung sistem presidensial itu adalah kebencian rakyat Amerika terhadap pemerintah Raja George ketiga sehingga mereka tidak menghendaki bentuk negara monarki dan untuk mewujudkan kemerdekaannya dari pengaruh Inggris tersebut maka masyarakat Amerika itu lebih suka mengikuti di Jak Montesky dengan mengadakan pengisahan kekuasaan sehingga tidak ada kemungkinan kekuasaan yang satu akan memilih kekuasaan yang lain karena dalam tes politika itu terdapat sistem check and balances tersebut setelah kita membahas tentang seperti apa prinsip pokok dari sistem pemerintahan parlementer presidensil dan campuran tersebut termasuk apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kedua sistem pemerintahan tersebut baru kita masuk kepada sistem pemerintahan Indonesia saya akan memulai dengan sistem pemerintahan sebelum perubahan dasar 1945 baik sebagaimana yang diatur dalam konstitusi maupun dalam praktiknya sekarang kita bahas dulu bagaimana konstitusi kita pada saat itu mengatur tentang sistem pemerintahan di layar teman-teman saya tampilkan beberapa ketentuan yang ada di dalam dasar 1945 sebelum perubahan jadi pasal-pasal itu adalah pasal 4 tahun 17 termasuk poin keempat penjelasannya jadi sebelum orang dasar 1945 dia memen-men sistematika dari konstitusi kita itu orang dasar negara Republik Indonesia 1945 itu dari setiga bagian pembukaan batang tubuh dan penjelasan tapi setelah amandemen dasar 45 tinggal dua saja yaitu pembukaan dan batang tubuh norma-norma yang ada di dalam penjelasan itu beberapa dimasukkan di dalam batang tubuh di perumahan 1945 nah di dalam pasal 4 pasal 4 bab 3 terkait kekuasaan pemerintahan pemerintahan negara pasal 4 ayat 1 presiden republik indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa untuk membedakan antara parlementer dan presidensil ya sistem pemerintahan parlementer dan presidensil dapat dilihat ada tidaknya pembedaan antara real eksekutif dan nominal eksekutif di dalam penanggaran pemerintahan negara kalau kita melihat rumusan pasal 4 ayat 1 ya sebelum amandemen dasar 45 ini presiden itu adalah kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan jadi tidak ada pemisahan presiden baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan jadi kalau kita memahaminya bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat 1 presiden adalah kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan lalu pasal 17 ini bab lima tentang kementerian negara presiden dibantu oleh menteri-menteri negara menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan kemudian di dalam poin ke enam penjelasan dasar 45 tentang menteri negara ialah pembantu presiden menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR ini sebenarnya bentuk penegasan kalau menteri negara itu bertanggung jawab kepada DPR DPR adalah parlemen maka sistem yang sedang disampaikan yang sedang dicirikan itu adalah sistem parlemen tetapi kalau melihat rumusan pasal 4 pasal 17 kemudian ditegaskan di dalam penjelasan menteri negara itu adalah pembantu presiden menteri negara tidak berpenggung jawab kepada DPR bahwa sistem pemerintahan kita sebelum amman dasar 45 itu menganut sistem pemerintahan presidensial kemudian dilanjut di dalam penjelasan disampaikan bahwa presiden itu mengangkat dan memperhentikan menteri negara menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR kedudukannya tidak bergantung daripada Dewan akan tetapi bergantung daripada presiden mereka jadi ini hak prerogatif presiden hak istimewaan yang lekat kepada seorang presiden di dalam sistem pemerintahan presidensial tidak dapat kita simpulkan undan dasar 45 sebelum perubahan ini menganut sistem pemerintahan presidensial sekarang kita lanjut masih masih membahas ketentuan undan dasar 45 cuma pasalnya yang berbeda ada pasal 1 ada pasal 6 kemudian penjelasan pasal 1 kemudian poin ketiga dari penjelasan undan dasar 1945 di dalam pasal 6 saya langsung ke pasal 6 undan dasar 1945 ini sebelum amendement nama ayat 1 presiden ialah orang yang asli pasal 6 ayat 2 presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak jadi presiden kalau melihat rumusan pasal 4 ayat 1 presiden memegang kuasaan pemerintahan berdasarkan penduduk presiden adalah deril eksekutif dan juga denominal eksekutif tidak ada pemesahan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan jadi presiden adalah kepala negara juga tetapi presidennya tidak dipilih langsung oleh rakyat pasal 6 ayat 2 ini berbeda lebih mencirikan kepada sistem pemerintahan parlementer dimana eksekutif itu dibentuk atau dipilih oleh parlement presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbang ditambah lagi posisi posisi dari MPR MPR di dalam dasar 45 di pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa kedolatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR MPR ini di dalam penjelasan dikatakan bahwa MPR ialah penyelenggaran negara tinggi majelis ini MPR ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedolatan negara sehingga para pendiri bangsa kita menempatkan kewenangan untuk memilih eksekutif memilih presiden diserahi hukas oleh konstitusi diberikan kepada MPR tetapi yang apa namanya yang yang harus kita garisbawahi praktik ini lebih condong kepada ciri sistem pemerintahan parlementer nah sebagaimana tadi disampaikan bahwa berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensil dan parlementer pada pokoknya dibedakan ada dasar kriteria ada tidak hubungan pertanggung jawaban antara cabang eksekutif dan cabang kota legislatif nah di dalam penjelasan Romawi 3 penjelasan 1945 Romawi 3 disana dituliskan bahwa kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia majelis ini menetapkan undang-undang dasar dan menetapkan garis-garis besar hal luar negara majelis ini mengangkat kepala negara presiden dan wakil kepala negara wakil presiden majelis inilah yang memegang kekuasaan negara tertinggi sedang presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis presiden yang diangkat oleh majelis bertunduk dan bertanggung jawab kepada majelis nah ini perlu digaris bawah presiden presiden yang diangkat oleh majelis karena presiden itu dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak presiden yang diangkat dipilih oleh MPR itu bertunduk dan bertanggung jawab kepada majelis jadi dikatakan bahwa salah satu prinsip pokok dari sistem pemerintahan parlementar itu adalah ada hubungan pertanggung jawaban antara eksekutif dengan cabang legislatif nah kalau presidennya tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis berarti presidennya bertanggung jawab kepada presiden sebagai pemegang eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif dalam hal ini parlementar kemudian dilanjutkan iya ialah iya ialah mandataris dari majelis iya berwajib presiden berwajib menjalankan putusan-putusan majelis presiden tidak neben akan tetapi hunter gornet hunter gornet kepada majelis nah dari rumusan pasal 6 rumusan pasal 6 ini dimana presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh MPR MPR yang notabene sebagai badan atau lembaga perwakilan atau kita sebut saja parlemen kemudian di dalam penjelasan dasar 45 selain presiden itu dipilih oleh MPR presiden punya kewajiban untuk melaksanakan haluan negara yang kemudian ditetapkan oleh MPR melalui GBHN garis besar haluan negara itu tentu memiliki konsekuensi ketika presiden menyimpang atau tidak melaksanakan GBHN yang sudah ditetapkan oleh majelis presiden yang diangkat oleh majelis itu tadi bertunduk dan bertanggung jawab kepada majelis ini mencirikan sistem pemerintahan parlementer jadi dapat kita simpulkan unun dasar 45 sebelum amandemen sebelum perubahan mengandung dua ciri sistem pemerintahan baik presidensil maupun parlementer baik teman-teman setelah kita membahas tadi bagaimana sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen bagaimana diatur di dalam konstitusi sebelum perubahan dasar 45 sekarang kita lihat bagaimana praktik praktik sistem pemerintahan Indonesia masih pada masa sebelum perubahan dasar 45 ternyata kalau tadi dikatakan bahwa di dalam konstitusi kita itu mengandung dua sistem pemerintahan dua ciri sistem pemerintahan itu ada di dalam dasar 45 sebelum perubahan nah dalam sejarah ketatanegaraan kita kita pernah merubah kita pernah merubah sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan presidensil menjadi sistem pemerintahan parlementer itu tanpa mengubah pasal-pasal yang ada dalam konstitusi jadi sistem pemerintahannya berubah dari presidensil kepada sistem parlementer tanpa mengubah pasal-pasal yang ada dalam konstitusi nah ini menarik untuk kemudian kita diskusi di layar teman-teman ini yang saya tampilkan itu adalah maklumat presiden maklumat wakil presiden nomor X bukan nomor 10 maklumat ini ditandatangani oleh seorang wakil presiden nah ini tidak biasa biasanya maklumat itu ditandatangani oleh seorang presiden tetapi yang saya tampilkan di sini adalah maklumat wakil presiden nomor X Komite Nasional Pusat pemberian kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Pusat Presiden Republik Indonesia jadi ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 memang gagasan demokrasi dalam kehidupan politik itu mendapatkan tempat yang sangat menonjol BPUPKI maupun BPKI dapat dikatakan tidak memperdebatkan dengan panjang-panjang untuk kemudian bersepakat memilih demokrasi di dalam kehidupan pernegara yang kemudian dituangkan di dalam pembukaan maupun batang tubuh dasar 45 nah di awal perjalanannya melalui rumusan pasal 4 aturan peralihan dasar 45 saya tampilkan di slide ini adalah pasal 4 aturan peralihan dasar 45 sebelum perubahan disana dikatakan bahwa sebelum MPR DPR DPA dibentuk menurut undang-undang dasar ini segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional jadi jelas presiden berdasarkan aturan peralihan pasal 4 ini memegang kekuasaan legislatif MPR dan DPR kemudian kekuasaan Dewan Pertimbangan Agung juga dipegang oleh presiden dan presiden dibantu oleh sebuah komite nasional jadi komite nasional ini bisa kita bilang ini nanti membentuk departemen -departemen yang komite nasional ini adalah pembantu presiden mereka ditempatkan memisi jabatan-jabatan di dalam kabinet menteri-menterinya kurang lebih kalau dilihat kalau dilihat rumusan pasal 4 aturan peralihan ini pemberian kekuasaan sementara ini sebenarnya ojar karena pembentukan lembaga-lembaga konstitusional itu memerlukan keadaan dan situasi atau persyarat tertentu yang harus disiapkan lebih dahulu misalnya pengisian anggota MPR maka harus diselenggarakan pemilu karena MPR terdiri atas anggota DPR utusan daerah dan utusan golongan untuk mengisi isi dulu anggota DPR sementara untuk mengisi anggota DPR harus melalui proses pemilu sebagai proses sebagai ejawantah dari prinsip kedolatan rakyat jadi pemberian keunangan yang besar kepada presiden kekuasaan MPR DPR DPA sebelum lembaga konstitusional itu dibentuk dianggap wajar tetapi sebelum proklamasi kemerdekaan tiga bulan sebelum proklamasi kemerdekaan itu ada muncul gerakan parlementarianisme parlementerisme parlementerisme yang kemudian menginginkan sistem pemerintahan negara itu diganti dari sistem yang lebih cenderung kepada presidensi menjadi parlementer gerakan ini menuntut gerakan yang menuntut adanya perubahan atau digantinya sistem pemerintahan negara dari presidensi dan parlementer ini punya beberapa alasan kalau dalam beberapa referensi dikatakan gerakan ini dipelopori oleh kaum muda pada saat itu yang memiliki beberapa alasan yang pertama itu adalah para kaum muda pada saat itu adanya ketidaksetujuan terhadap peletakan kekuasaan di tangan Soekarno yang pemerintahannya itu didominasi oleh orang-orang yang pada zaman kedudukan Jepang mendukti jabatan-jabatan penting ini bentuk ketidaksetujuan meletakkan kekuasaan di tangan Soekarno ini keinginan kaum muda kemudian adanya pandangan bahwa sistem presidensi ini memungkinkan dibuatnya produk darurat legislasi yang berarti negara terlalu kuat dan tidak mencerminkan demokrasi adanya keinginan untuk memberi kesan kepada dunia intrasional bahwa negara demokrasi yang bukan boneka Jepang ini keinginan dari kaum muda yang menuntut munculnya gerakan parlementerisme itu tadi nah gerakan itu gerakan kaum muda yang menuntut digantinya sistem pemerintahan presiden pada parlementer itu pada 7 Oktober 7 Oktober 1945 gerakan ini melahirkan sebuah referendum yang kemudian ditandatangani oleh 50 anggota kemudian nasional Indonesia Pusat KNIP yang berisi desakan kepada presiden untuk segera membutuhi MPR dan sebelum MPR terbentuk supaya KNIP dianggap sebagai dan diberi fungsi dan keunangan yang dimiliki oleh MPR KNIP kemudian tidak lanjut yang ditandatangani oleh 50 orang anggota KNIP tersebut pada 16 Oktober 1945 dengan mengusulkan kepada pemerintah agar KNIP diberi fungsi legislatif dan diberi kekuasaan menetapkan GPHS untuk itu kemudian diusulkan pula dibentuk badan pekerja KNIP guna melaksanakan tugas sehari-hari KNIP menurut fungsi dan pendudukannya yang baru itu kemudian pemerintah memenuhi usul itu dengan mengeluarkan maklumat wakil presiden X tahun 1945 yang isinya berisi pengalihan fungsi legislatif kepada KNIP dan pembentukan badan pekerja KNIP dengan keluarnya maklumat X tahun 1945 itu maka terjadilah perubahan terhadiran tanpa perubahan undang-undang dasar sebab menurut dasar KNIP itu adalah pembentukan presiden bukan pengganti UPR dan DPR kenapa saya katakan bahwa dengan terbitnya maklumat nomor X tahun 1945 itu telah merubah sistem pemerintahan presiden menjadi sistem pemerintahan parlementer karena yang tadinya berdasarkan aturan peralihan pasal itu presiden itu dibantu oleh komite nasional yaitu tadi komite nasional Indonesia Pusat sebuah komite nasional Indonesia Pusat KNIP ini dia awalnya tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden tetapi dengan terjadinya pergeseran pemberian kewenangan kepada KNIP KNIP diserahi tugas MPR dan DPR jadi kekuasaan legislatif diisi oleh KNIP lalu KNIP kemudian membentuk badan pekerja badan pekerja ini kemudian melaksanakan tugas dan fungsi eksekutif sehari-hari nah badan pekerja KNIP ini tidak tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden nah badan pekerja KNIP ini tunduk dan bertanggung jawab kepada KNIP yang diserahi tugas MPR dan DPR itu tadi jadi kalau kita lihat ada praktik pertanggung jawaban dari eksekutif melalui badan pekerja KNIP kepada legislatif dalam hal ini MPR yang diduduki oleh KNIP nah inilah terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presiden kepada parlementer tanpa merubah undang-undang dasar yang jadi pertanyaan adalah menarik kemudian untuk memahami pandangan beberapa ahli hukum tata negara tentang derajat hukum dari maklumat presiden 14 November 1945 tersebut beserta itu tadi beserta makluman umur X tahun 1945 tanggal 16 Oktober 1945 yang saya katakan konstitusinya tidak berubah konstitusinya sudah menetapkan sudah mengatur bahwa sistem pemerintahannya itu adalah sistem pemerintahan presidensial dimana presiden itu dibantu oleh menteri menteri-menteri itu tunduk dan bertenggung jawab kepada presiden sebelum terbentuknya MPR-DPR presiden memegang kekuasaan MPR-DPR dan DPA kemudian presiden dibantu oleh sebuah komite nasional komite nasional itu tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden itu meletak itu sejauh memang konstitusi kita menempatkan sistem pemerintahan kita adalah presidensial tetapi 16 Oktober 1945 keluar maklumat umur X tahun 1945 itu sudah merubah menggeser sistem pemerintahan dari presidensial kepada parlementer karena disana ada praktik pertanggung jawaban yang dari eksekutif dalam hal ini badan pekerja KMP kepada legislatif yaitu MPR dan DPR yang diisi oleh NIP itu sendiri nah sekarang menarik untuk membahas tentang apa dasar hukum sejauh mana kekuatan mengikat dari maklumat ukil presiden nomor X tersebut nah di dalam hukum tata negara kita mengenal istilah kebiasaan ke tata negara atau konvensyen nah ini masuk di dalam sumber hukum tata negara sumber hukum formil kebiasaan ketata negara ini punya kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang dasar karena dia diterima dan dijalankan bahkan seringkali kebiasaan ketata negara itu menggeser peraturan-peraturan hukum yang tertulis termasuklah ketentuan UNDAS 45 yang menempatkan kedudukan sistem pemerintahan presidensial yang bisa berubah menjadi kebetahan parlementer nah di dalam kebiasaan itu kebiasaan ketatanegaraan itu terdapat beberapa unsur-unsur yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang sama itu dilakukan berulang-ulang kemudian diterima dan ditaati oleh masyarakat oleh lembaga negara kemudian kebiasaan itu akan menjadi hukum kebiasaan manakala ia diperintasi nah kebiasaan ketatanegaraan itu sebenarnya merupakan perbuatan dalam kehidupan ketatanegaraan dilakukan berulang kali sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan walaupun ia bukan hukum nah disini letak perbedaannya dengan ketentuan hukum yang sudah tidak dilakukan lagi kesahannya tetapi sebaliknya kebiasaan ketatanegaraan walaupun bagaimana pentingnya ia tetap merupakan kebiasaan saja itu menurut beberapa ahli tapi kalau kita mengutip pendapat dari Profesor Sukomo kemudian Ismail Sunni kemudian Pringo Dikdo tentang sejauh mana derajat hukum dari maklumat pemerintah tersebut kata Profesor Sukomo bahwa dengan terbentunya kabinet atas dasar maklumat pemerintah 14 November 1945 itu telah menimbulkan konvensi ketatanegaraan menai kabinet pemerintah jadi ada dasar hukumnya ini bukan sembarangan di dalam menjalankan roda pemerintahan kemudian Pringo Dikdo berpendapat bahwa maklumat X tahun 1945 dan maklumat 14 November 1945 itu dapat dipandang berdasarkan peraturan Undas 1945 yaitu aturan kelahiran yang menyatakan bahwa sementara waktu Presiden diberi kekuasaan MPR di dalam memberikan kekuasaan itu termasuk kekuasaan untuk mengubah jadi ketika Presiden apa namanya ketika pemerintah menerbitkan maklumat tersebut itu menurut Pringo Dikdo itu pemerintah sedang menggunakan kekuasaan Parlemen dalam pemahaman nah juga setelah Presiden harus membagi kekuasannya dengan badan pekerja KMPR maklumat pemerintah 14 November 1945 tetap sah berdasar karena usulnya datang dari badan pekerja sendiri dan derajat peraturan baru ini sama dengan pasal undang-undang dasar kemudian Profesor Ismail Suning berpendapat bahwa maklumat pemerintah yang disebutkan sebagai pergeseran sistem pemerintahan presidensil menjadi sistem pemerintahan parlementer derajat hukumnya adalah konvensi ketatan negaraan ini menjadi dasar meningkat menjadi dasar hukum terbitnya maklumat pemerintah yang merubah sistem pemerintahan dari presidensil sebagaimana yang diatur dalam konstitusi berubah menjadi sistem parlementer tanpa merubah konstitusinya tapi perubahan itu dilakukan dengan konvensi ketatan negaraan atau kebiasaan ketatan kita membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia sebelum perubahan UNDASAR 45 bagaimana pengaturannya di dalam UNDASAR 45 sebelum amandemen bagaimana di dalam praktiknya memang ada banyak dinamika ketatan negaraan nah sekarang kita lihat seperti apa sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan konstitusi setelah perubahan UNDASAR 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 45 sebelum MPR melakukan perubahan terhadap UNDASAR 45 perubahan UNDASAR 45 itu amandemen terjadi 4 kali tahun 1999 2000 2001 dan 2002 sebelum MPR melakukan amandemen perubahan ada 5 kesepakatan dasar yang dibuat oleh MPR salah satu diantaranya di poin ketiga itu adalah mempertegas sistem presidensial jadi karena tadi disampaikan bahwa kita itu pernah menerapkan sistem parlementer tetapi dalam beberapa referensi dikatakan bahwa sistem parlementer itu menyebabkan instabilitas terjadinya instabilitas politik penyelenggaraan roda pemerintahan tidak stabil bahkan ada usia kabinet ada masa pemerintahan sistem pemerintahan parlementer itu berusia satu setengah tahun bahkan ada yang lebih kurang dari satu setengah tahun tersebut nah ini ini berbahaya satu sisi kita terlalu disibukkan dengan upaya untuk melakukan stabilitas politik tetapi mengabaikan stabilitas ekonomi nah ini sehingga melihat sejarah ketatanegaraan kita MPR bersepakat bahwa amendemen dasar 45 ini harus mengatur hal-hal mempertegas sistem presidensial apa saja yang kemudian diatur ini akan kita bahas sebelumnya yang pertama yang pertama perubahan yang bisa dibilang perubahan dasar juga ini perubahan ketiga perubahan ketiga bintang tiga pasal 6A ayat 1 kemudian pasal 6A masih pasal 6A ayat 2 presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung gara raya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu jadi awalnya ya awalnya presiden itu dan presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh MPR MPR notabene parlement sehingga berkonsekuensi presiden yang dipilih oleh MPR itu tuntuk dan bertanggung jawab kepada MPR presiden melaksanakan GBHN presiden yang menyimpang dari GBHN presiden dapat diberhentikan oleh MPR dalam sejarah ketatanegaraan kita kan ada dua presiden yang diberhentikan oleh MPR presiden Soekarno dan presiden Abdurrahman Wahid nah tetapi ini karena tadi sudah ada komitmen bahwa perubahan dasar 45 yang dilakukan ini akan mengarah kepada upaya-upaya untuk mempertaga sistem presidensil maka hal-hal yang diatur juga harus menguatkan sistem presidensil tersebut dimulai dengan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung melalui proses pemilu tidak lagi dipilih oleh MPR kemudian ini juga salah satu prinsip pokok yang bersifat universal dari sistem pemilu presidensil itu adalah bahwa sistem presidensil itu berlaku prinsip supermasi konstitusi sehingga pemerintah eksekutif itu bertanggung jawab kepada konstitusi nah kalau undasar 45 sebelum memandemen itu menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara jadi undasar 45 itu diganti dengan MPR MPR sebagai lembaga tertinggi negara MPR sebagai pemegang penuh penuh rakyat bunyi rumusan pasal 1 ayat 2 undasar 45 sebelum memandemenkan kedolatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya MPR pemegang penuh berada di tangan rakyat MPR sebagai penjelmaan seluruh Indonesia MPR sebagai lembaga tertinggi negara nah di bawahnya itu ada presiden BPR ada BPK MA nah tetapi setelah amandemen sesuai dengan ciri atau prinsip pokok dari sistem presidensil bahwa di dalam sistem presidensil itu berlaku prinsip supermasi konstitusi beda halnya di dalam undasar 45 sebelum amandemen justru lebih memperlihatkan supermasi parlemen karena MPR sebagai lembaga tertinggi negara MPR sebagai pemegang penuh kedolatan rakyat nah rumusan pasal 1 ayat 2 juga berubah dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan diselenggarakan berdasarkan undasar 45 menempatkan undasar 45 di atas lembaga atau alat-alat kelompokan negara yang lain menempatkan sistem presidensil itu berlaku pada prinsip supermasi konstitusi pemerintah eksekutif juga bertenggung jawab kepada konstitusi termasuk MPR termasuk DPR termasuk DPD jadi tidak ada yang lebih tinggi daripada konstitusi itu sendiri sesuai dengan rumusan pasal 1 ayat 2 seperti saya sampai kedolatan berada di tangan rakyat dan diselenggarakan berdasarkan undang-undang dasar jadi kalau kita pahami dan perhatikan secara sesama kedudukan MPR sebelum amendement dan setelah amendement itu ada terjadi reposisi reposisi kedudukan MPR sebelum dan sesudah amendement di mana MPR tidak lagi punya keunangan untuk memilih presiden dan wakil presiden di mana sebelum amendement itu karena dia lembaga tertinggi negara itu putusan yang dibuat oleh MPR itu tidak ada satu lembaga negara lain yang punya keputus untuk menguji atau membatalkan keputusan MPR tersebut nah ini kan sebenarnya berkentangan dengan prinsip negara hukum nah sebagaimana kita memahami dalam teori hukum berhujang norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dimana norma yang ada di bawah bersumber berlaku berdasar pada norma di atasnya sampai pada norma yang paling tinggi itu bergantung bagi norma-norma yang lain yang ada di bawah dalam hal ini Pancasila jadi tidak ada satu norma yang bebas dari patu uji kalau kita menggunakan teori hukum berjenjang itu sendiri nah kemudian kalau kita lihat lagi putusan MPR ketetapan MPR yang tidak dapat dibatalkan tidak dapat dihujud oleh lembaga negara lain ini mengarah kepada atau melanggar prinsip konstitusi dimana paham konstitusi itu justru menghendaki adanya pembatasan kekuasaan paham konstitusi itu tidak menghendaki ada kekuasaan yang tak terbatas nah ini hal yang saling bertolak belakang keberadaan MPR sebelum amendement menempatkan MPR pemegang MPR sebagai lembaga negara dengan kekuasaan yang tak terbatas karena tidak ada satu lembaga negara yang punya alternatif untuk menguji atau membatalkan keputusan atau ketetapan yang dibentuk oleh MPR kemudian meminta pertanggung jawaban presiden nah karena presiden tidak lagi dipilih oleh MPR maka MPR tidak lagi punya kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban presiden ditambah lagi kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN dan yang melaksanakan GBHN-nya adalah presiden itu juga sudah dihapus oleh MPR sendiri melalui amendement dasar jadi MPR tidak lagi punya kewenangan untuk menetapkan GBHN nah hari ini muncul wacana di muka publik bahwa MPR menginginkan MPR diberikan kewenangan kembali untuk menetapkan GBHN walaupun nomor karaturnya berbeda tidak tidak lagi menyebut istilah GBHN tetapi istilahnya adalah PPHN pokok-pokok haluan negara nah yang jadi pertanyaan adalah apakah keinginan MPR diberikan lagi kewenangan untuk menetapkan PPHN yang salah satunya adalah dengan melakukan perubahan dasar 45 itu sejalan atau tidak dengan sistem pemerintahan yang diandu dalam hal ini sistem presidensial seperti yang telah disampaikan sebelumnya melalui perubahan ketiga terhadap dasar 45 kalau perubahan ketiga itu berarti sidang tahunan MPR pada 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001 perubahan ketiga amandemen ketiga melalui perubahan ketiga terhadap dasar 45 itu telah terjadi perubahan yang mendasar terhadap susunan ketatanggaraan Indonesia salah satu perubahan yang penting adalah yang berkenaan dengan sistem pemerintahan yang diandu yang semula sebelum perubahan seperti yang sudah saya jelaskan dari sebelumnya baik bagaimana yang diatur di dalam konstitusi sebelum perubahan kemudian bagaimana praktiknya berbeda lagi dengan apa yang diatur dalam konstitusi sistem pemerintahan yang diandu oleh dasar itu mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam sistem pemerintahan pemerintahan maupun kiri-ciri yang terdapat dalam sistem pemerintahan presidensial terdapat sistem pemerintahan seperti yang saya kenalkan sejak awal itu bahwa sistem pemerintahan yang dikenal dunia ada tiga presidensial parlementer dan sistem pemerintahan campuran atau mixed mixed system atau hybrid system bahkan lebih dikenal dengan istilah semi presidensial jadi sistem pemerintahan presidensial dengan citarasa parlementer kalau kita lihat perubahan ketiga dari UNEDAS 45 itu menurut teori konstitusi memang dilakukan sangat mempengaruhi susunan ketanagaraan nah ada pun perubahan ketiga itu meliputi kedudukan dan kekuasaan MPR kedudukan dan kekuasaan MPR yang MPR yang awalnya diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara kemudian setelah amendement MPR itu setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya setara dengan presiden setara dengan DPR setara dengan mahkamah kemudian negara Indonesia adalah negara hukum pasal 1 kemudian terkait jabatan presiden dan wakil presiden ini berkenaan dengan kata cara pemilihan kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat ini juga dikatakan sebagai bagian dari perubahan yang mendasar salah satu perubahan yang penting dari Undas 45 itu adalah ketika presiden itu dipilih secara langsung di dalam pemilu oleh karena presiden itu dipilih langsung oleh rakyat maka ini bagian dari penegasan dari sistem presidensil kemudian pada perubahan ketiga Undas 45 itu ada pembentukan lembaga negara baru seperti makam konstitusi kemudian DPD kemudian komisi judicial ini kedudukannya setara dengan MPR DPR dan presiden termasuk BPK kemudian yang juga diakomodir di dalam perubahan ketiga Undas 45 adalah terkait pengaturan tambahan terhadap badan pemeriksa keuangan jadi BPK ini sudah ada dan sejak konstitusi pertama 18 Agustus disahkan tapi ada pengaturan tambahan berkait BPK kemudian yang berikutnya adalah materi tentang pemilu materi tentang pemilihan umum perubahan ketiga Undas 45 ini memang menyangkut masalah yang lebih mendasar dari perubahan ketiga ini secara jelas secara gamblang terlihat bahwa sistem pemerintahan yang dianud benar-benar sistem pemerintahan presidensial ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial terlihat jelas dalam perubahan ketiga ini mulai dengan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan langsung oleh rakyat kemudian presiden tidak lagi bertanggung jawab pada MPR karena lembaga-lembaga ini tidak lagi sebagai pelaksana kedalaman rakyat MPR dan lembaga-lembaga negara lain itu diselenggarakan berdasarkan dasar 45 sesuai dengan rumusan 1-2 dasar 45 selain itu sejak perubahan keempat kemudian selesai ditetapkan telah dilakukan berbagai upaya untuk menjabarkan berbagai ketentuan yang ada dalam dasar 45 untuk menguat sistem presidensial sebenarnya kemudian terbit undang-undang tentang kita menyebutnya undang-undang susduk susduk MD3 undang-undang tentang susunan keridukan MPR DPR DPD dan DPRD kemudian undang-undang tentang pemilihan umum kemudian undang-undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden kemudian undang-undang tentang mahkamah konstitusi yang menarik yang menarik adalah karena presiden itu tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR karena presiden tidak lagi dipilih oleh MPR presiden dipilih langsung oleh rakyat MPR tidak lagi punya keunangan menetapkan GBHN tidak ada lagi kewajiban bagi presiden untuk melaksanakan GBHN nah kewenangan menetapkan GBHN sudah dihapus dari MPR lalu timbul persoalan bagaimana seandainya presiden melakukan pelanggaran hukum berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan atau tidak pidana berat lainnya nah ini juga menarik untuk kemudian dipersusikan berkaitan dengan bagaimana pertanggung jawaban presiden pasca perubahan dasar 45 kalau sebelum amendemen kan presiden itu tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR nah ketika presiden tidak lagi dipilih oleh SPR presiden itu dipilih langsung oleh rakyat bagaimana pertanggung jawaban presiden sebagaimana diatur di dalam tahun dasar 45 setelah amendemen nah saya memisahkan antara pertanggung jawaban hukum dan pertanggung jawaban politik jadi pasca amendemen dasar 45 pertanggung jawaban presiden itu dapat diminta secara hukum dapat dilakukan pertanggung jawaban secara hukum dan pertanggung jawaban secara politik pertanggung jawaban secara hukum itu seperti apa dapat kita lihat dalam rumusan pasal balik pada pertanyaan apakah presiden pasca amendemen dasar 45 ketika dia tidak lagi dipilih oleh MPR yang awalnya presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR apakah kemudian presiden dapat diminta pertanggung jawaban karena dia dikeliling langsung oleh rakyat baik secara hukum maupun secara politik atau kepada siapa sebenarnya presiden menyampaikan pertanggung jawabannya secara hukum maupun secara politik nah secara hukum apabila presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara korupsi penyuapan tindak pidana berat lainnya atau kebutuhan terjelah maupun apabila terbukti tidak memenuhi syarat sebagai presiden atau presiden maka presiden itu dapat dibhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul dari DPR jadi yang memperhentikan MPR atas usul dari DPR nah ini pasal 7A ini pasal 7A ini lahir dari amandemen 3 perubahan ketiga ondasar 1945 nah ini bagaimana proses proses untuk pengusulan pemerintian presiden mulai dari DPR DPR menyatakan pendapat pendapat DPR bahwa presiden atau presiden telah melakukan pelanggar hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat lalu kemudian DPR mengajukan permintaan KURMK ya dengan mekanisme yang diatur dalam pasal 7B jadi nanti teman-teman bisa baca rumusan di dalam pasal 7B ayat 1 2 3 4 dan 5 6 dan 7 kita lebih mengenalnya dengan pasal impeachment atau pemakjulan nah praktik yang juga sama proses yang juga sama terjadi di Amerika Serikat sebagai the mother of presidential system ini saya sampaikan di awal tadi bahwa makamah konstitusi adalah lembaga negara yang terbentuk pasca amandemen dasar 1945 di perubahan ketiga memang setelah melakukan itu dibanding MPR bisa dikatakan berhasil membuat inovasi dengan membentuk makamah konstitusi seperti diatur di dalam perubahan ketiga itu nah kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah makamah agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum agama militer dantun dan oleh sebuah makamah konstitusi nah timbul pertanyaan apa sebenarnya kewenangan makamah konstitusi menurut undas 45 disana dimuat bahwa makamah konstitusi itu punya kewenangan untuk memeriksa menyelidiki dan memutuskan pendapat DPR tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan presiden yang berupa pengkhianatan negara korupsi penyuapan tindak perjalanan berat lainnya atau perubahan kecil nah ini dalam konteks untuk menjawab pertanyaan apakah presiden dapat diminta pertanyaan secara hukum apabila melakukan pelanggaran hukum nah bagaimana proses yang harus dilalui sampai diperiksa dan diadilinya presiden dan atau presiden itu apabila dalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR terdapat dugaan presiden melakukan pelanggaran hukum berat DPR akan bersidang untuk mengambil keputusan tentang pelanggaran nah untuk itu mungkin DPR akan membentuk sebuah komisi atau PANSUS nah hasil dari PANSUS atau komisi ini kemudian dilaporkan dalam sidang DPR dari sidang DPR inilah akan diketahui adanya berbagai pandangan tentang didukungnya atau tidak didukungnya presiden dan atau presiden selain itu akan muncul berbagai pertimbangan politik dalam upaya untuk mengadili presiden dalam DPR dengan kedok hukum yang seringkali seperti itu namanya juga lembaga politik wakil dari partai politik nah apabila DPR punya bukti-bukti yang cukup pendapat DPR itu disampaikan kepada makamah konstitusi sebuah lembaga yang kemudian berhak memeriksa mengadili dan memutuskan atas pendapat DPR tentang pelanggaran hukum milikkan oleh presiden dan atau presiden nah makamah konstitusi sendiri punya sembilan orang anggota tiga orang diajukan oleh DPR tiga orang diajukan oleh makamah hukum tiga orang lain diajukan oleh presiden jadi merepresentasikan konsep politika eksekutif legislatif dan judikatif nah undang-undang dasar juga menentukan bahwa makamah konstitusi punya keunangan untuk berisar dan mengadili serta memutuskan pendapat DPR tentang pelanggaran hukum berat yang dilakukan oleh presiden jadi jelaslah bahwa pasca aman-daman dasar 45 sekalipun presiden dipilih langsung oleh rakyat tetap saja presiden dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum bagaimana pertanggung jawaban secara politik ada presiden oleh karena presiden dipilih langsung oleh rakyat dari aspek politik selama masa jabatannya yang 5 tahun itu presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada lembaga-lembaga negara yang ada ini berarti bahwa selama 5 tahun atau selama masa jabatannya kedudukan presiden itu tidak dapat diganggu-gugan itulah sebabnya sistem pemerintahan presidensil itu sering dinamakan dengan fix executive fix executive karena selama masa jabatan presiden kedudukan presiden itu tidak dapat beda halnya dalam sistem parlementer dalam sistem parlementer itu kalau misalnya parlement tidak tidak setuju tidak percaya dengan kebijakan yang dibuat oleh eksekutif keluar masih tidak percaya maka kalau masih tidak didukung oleh sebagian besar anggota parlement maka akan menyebabkan parlement bubar akan menyebabkan Perdana Menteri misalnya kabinetnya dibuat tidak halnya dengan sistem presidensil ada istilah fix executive presiden selama masa jabatannya tidak dapat dibuat nah dalam sistem presidensil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung karena itu presiden tidak perlu menjawab kepada lompokan negara apakah ini berarti presiden tidak perlu menjawab kepada siapapun tidak di dalam pasal 7 UNDAS 45 yang sudah diubah ditutupkan bahwa presiden dan waktu presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sudah dapat dipilih kembali dalam jabatan sama dan hanya untuk 1 kali masa jabatan ini berarti bahwa seseorang itu dapat jadi presiden untuk 2 kali 5 tahun ini berarti bahwa kalau seorang itu telah memegang jabatan presiden untuk 5 tahun yang pertama yang bersakutan dapat mencalonkan diri untuk 5 tahun berikutnya nah dari pencalonan yang kedua tersebut akan dapat diketahui apakah pertanggung jawabannya itu akan diterima oleh rakyat atau tidak kalau yang bersakutan dipilih kembali untuk masa jabatan yang kedua berarti pertanggung jawabannya diterima oleh rakyat akan tetapi apabila yang bersakutan tidak dipilih untuk masa jabatan yang kedua itu mengandung pertanggung jawabannya tidak diterima oleh rakyat inilah yang disebut dengan pertanggung jawaban secara politik jadi kalau ditanya bagaimana dengan perpanjangan masa jabatan itu hal yang berbeda wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau menghapus masa jabatan presiden itu bukan hal yang berbeda lagi itu bertentangan dengan prinsip konstitusi itu mengkhianati MPR sendiri sebenarnya yang melakukan amanah dan melakukan pembatasan terhadap masa jabatan presiden itu sendiri jadi jelaslah bahwa presiden itu dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum melalui mekanisme atau prosesnya melalui proses pemakzulan seperti yang diatur dalam pasal 7B kemudian pertanggung jawaban secara politiknya karena presiden itu dapat mencalonkan diri kembali untuk 5 tahun berikutnya atau 2 periode masa jabatan presiden itu apabila dia terpilih apabila terpilih berarti pertanggung jawabannya terima kalau dia tidak terpilih di periode kedua itu masa jabatan kedua berarti pertanggung jawabannya tidak diperima oleh rakyat itulah pertanggung jawaban secara politik seorang presiden kepada rakyatnya secara langsung kembali kepada kesepakatan dasar NPR terhadap upaya-upaya untuk mempertegah sistem presidensil memang sistem presidensil sistem program presidensil dipandang memiliki beberapa kelebihan diantaranya yang pertama itu stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan presiden ada istilah fix fix eksekutif fix eksekutif nah hal ini sebenarnya berbeda dengan sistem program parlementer dimana posisi eksekutif itu sangat tergantung pada dukungan parlement ketergantungan kabinet pada posisi tidak percaya atau posisi legislatif itu menjadikan instabilitas kabinet sebagai salah satu ciri utama dari sistem parlementer berbeda halnya dengan sistem presidensil kabinet itu tidak tergantung pada posisi legislatif sehingga tidak dapat dijatuhkan setiap saat karena itu tadi kabinet itu tunduk dan bertanggung jawab kepada presidennya dalam kabinet kan menteri-menteri menteri-menteri itu adalah pembantu presiden menteri-menteri itu diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden tidak ada mekanisme menteri-menteri itu baik secara sendiri-sendiri misalnya atau secara bersama-sama tunduk dan bertanggung jawab kepada parlement begitu juga parlement tidak bisa membuarkan eksekutif eksekutif tidak bisa membuarkan karena kedudukannya setara setingkat antara eksekutif dan legislatif kenapa dikatakan bahwa dalam sistem presidensil itu ada stabilitas eksekutif kemudian di dalam sistem parlementer itu posisi eksekutif itu sangat bergantung kepada dukungan parlement di dalam sistem parlementer sehingga ada istilah instabilitas politik saya menyebutnya instabilitas politik ini dalam beberapa referensi menyebutnya instabilitas kabinet nah kalau kita melihat mundur ke belakang dalam sejarah ketatanegaraan kita pada periode saya sebutnya demokrasi liberal gitu ya pada 1945 sampai dengan 1959 ya itu sampai dengan terbitnya dekret presiden 1959 itu ya kita memang menganut sistem banyak partai yang kemudian tercermin dari kekuatan-kekuatan yang ada di dalam parlementer sebagaimana pemilu pertama kita diselenggarakan pada 1955 berdasarkan undang-undang terbit tahun 1953 sebagai tindak lanjut dari undang-undang dasar sementara 1950 nah sistem banyak partai yang kemudian itu tercermin dari kekuatan-kekuatan yang ada di dalam parlementer partai-partai melalui parlement benar-benar mengatasi kedudukan pemerintah jadi memang kedudukan atau peran partai politik pada era demokrasi liberal itu sangat sangat dominan gitu ya sangat dominan bahkan ada istilah mengatasi kedudukan pemerintah sehingga pola hubungan antara parlementer dan pemerintah memang bisa dibilang sangat demokratis gitu ya karena ada kewajiban bagi eksekutif tunduk kepada kehendak-kehendak legislatif gitu eksekutif tidak melakukan intervensi terlalu jauh gitu atau eksekutif tidak terlalu dominan bahkan Wilopo Wilopo di dalam bukunya dia katakan bahwa pada masa demokrasi liberal 1945 sampai 1959 itu menyebutnya dengan istilah pemerintahan partai-partai bahkan ada istilah pemerintahan partai-partai terutama pada era berlakunya udah ya 1950 partai-partai itu kemudian melalui parlement sering menjatuhkan mausik tak percaya kepada kabinet itu disebut dengan bahwa dalam sistem parlementer instabilitas kabinet sebagai salah satu ciri utama dari sistem parlementer nah kenyataannya dalam sejarah ketatanegaraan kita itu memang terjadi gitu ya dimana tahun era berlakunya UDS itu partai-partai itu seringkali menjatuhkan mausik tak percaya kepada kabinet jadi kalau dirata-ratakan usia setiap kabinet pada kurun 1950 sampai 1959 pasca berlakunya UDS 1950 itu kurang lebih satu setengah tahun usia kabinet satu setengah tahun dengan ketatan ada kabinet yang tidak mampu bertahan sampai satu setengah tahun nah ini kan tidak baik kita terlalu akhirnya kita terlalu sibuk memastikan agar situasi politik tetap stabil atau terjadinya stabilitas politik sementara karena fokus kepada stabilitas politik dari aspek ekonomi terjadi stabilitas jadi ini kan tidak berhima itulah yang terjadi pada masa kepimpinan Soekarno demokrasi liberal dan demokrasi kepimpin nah yang kedua yang kedua itu terkait apa kelebihan dari sistem presidensil kalau yang pertama tadi terkait stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan presiden yang kedua adalah pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat presidennya dipilih langsung oleh rakyat ini dapat dipandang lebih demokratis dari pemilihan secara tidak langsung nah demokrasi tidak menuntut pemilihan semua pejabat pemerintahan oleh rakyat tetapi tapi argumen bahwa kepala pemerintahan eksekutif yang merupakan pemegang jabatan yang paling penting dan berkuasa dalam pemerintahan demokrasi itu harus dipilih secara langsung oleh rakyat ini menggandung validitas yang tinggi ini kata kuncinya jadi kalau hari ini juga simpang siur berselihuran kita mendengar bahwa selain ada wacana MPL diberikan lagi keunangan untuk menetapkan GBHN dengan nomor ke LATU ada wacana pilihan presiden juga dikembalikan kepada MPR ini ini yang harusnya menjadi perhatian oleh semua pihak para elit politik para pemangku kepentingan bahwa oke lah demokrasi memang tidak menuntut pemilihan semua pejabat pemerintahan oleh rakyat tetapi tetapi ketika presiden ketika kepala pemerintahan ketika the real executive yang merupakan pemegang jabatan yang paling penting dan berkuasa dalam pemerintahan demokrasi itu harus dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga mengandung validitas yang tinggi yang ketiga adalah pemisahan kekuasaan ini berarti pemerintahan yang dibatasi sesuai dengan prinsip konstitusi atau konstitualisme paham konstitusi paham konstitusi itu kan ada dua jaminan asasi manusia yang kedua adalah pembatasan kekuasaan di dalam sistem presidensi akan menghendaki adanya pemisahan kekuasaan walaupun konteks pemisahan kekuasaannya tidak murni pemisahan kekuasaannya karena dibarengi dengan asas check and balance saling kontrol dan saling membalik tapi kata kuncinya adalah di dalam pemisahan kekuasaan itu agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan nah kekuasaan yang terpusat itu kan tidak baik akan mengarah kepada kesewenang-wenangan seperti yang disampaikan oleh Lord Akton dalam suratnya power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely kekuasaan itu cenderung disalahgunakan apalagi kekuasaan yang absolut pasti akan mengarah kepada kesewenang-wenangan nah di dalam pemisahan kekuasaan ada pendudungan kekuasaan individu atas kirani pemerintah dan hari untuk mendengarkan ulasan dari Profesor Nikmah ya dalam salah satu bukunya dia katakan bahwa kalau ada kesepakatan dasar untuk mempertegas sistem presidensil kesepakatan dasar itu dilakukan oleh MPR tapi dalam kenyataannya kata Profesor Nikmah Profesor Nikmah Yohuda berbesar hukum UI dalam kenyataannya kesepakatan tersebut tidak ditaati secara konsisten oleh MPR sendiri jadi MPR yang berkesepakatan apresi lain tidak ditaati tidak konsisten ditaati oleh MPR apalagi kalau kita melihat misalnya hari ini muncul wacana menghidupkan kembali GBHN dengan nama Kelatur PPHN kemudian pembongkaran konstruksi presidensialisme dalam dasar 45 yang secara signifikan pada perubahan pertama 1999 kemudian penguatan kelembagaan DPR pada perubahan kedua tahun 2000 bukannya melahirkan kesimbangan kekuasaan antara presiden dan DPR sebenarnya di dalam sistem presidensil kan kekuasaan harus berimbang ada asas check and balances baik antara eksekutif maupun legislatif tetapi justru menimbulkan ketidakjelasan sistem presidensil yang ingin dibangun melalui perubahan dasar 45 kesan parlementernya justru semakin menguat ini menarik atas apa yang disampaikan oleh Profesor Nikmatul Huda yang sejawa menyatakan bahwa katanya ada kesepakatan bukan katanya ada kesepakatan dasar MPR untuk sistem tapi kenyataannya kesepakatan tidak ditaati secara konsisten oleh MPR kemudian pola hubungan antara reduksi kekuasaan presiden dan pemberdayaan DPR di satu sisi dengan upaya mempertahankan sistem presidensial di sisi lain memungkinkan terjadinya ketegangan seperti ketegangan hubungan antara presiden dan DPR eksekutif dan legislatif yang disibukan dengan hak angket dalam kasus bank senturi nanti teman-teman bisa lihat kasus bank senturi itu seperti apa bagaimana tarik menarik bagaimana ketegangan hubungan antara presiden dan DPR pada waktu itu ada kecendungan bisa menimbulkan apa yang disebut dengan constitutional deadlock political deadlock antara presiden dan DPR perubahan pertama terhadap dasar 45 itu terjadi 19 Oktober 1999 yang berlangsung 14 sampai 21 Oktober 1999 dalam perubahan ini terjadi pergeseran kekuasaan presiden dalam bentuk undang-undang yang diatur dalam pasal 5 dimana presiden memegang kekuasaan bentuk undang-undang berubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang jadi kekuasaan bentuk undang-undang itu dialihkan kepada DPR sebagaimana pertuang di dalam pasal 20 yang 20 ayat 1 yang berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan bentuk undang-undang nah perubahan pasal 20 itu memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di tangan presiden beralih ke tangan DPR memang secara teori tidak tepat dalam teori teras politika kan ada eksekutif legislatif dan denikatif legislatif kekuasaan menjalankan undang-undang kekuasaan untuk undang-undang itu ada pada parlement ada pada wakil rakyat kekuasaan menjalankan undang-undang itu ada pada presiden kekuasaan mengandili itu ada pada lembaga kehakiman atau kekuasaan kehakiman tetapi dalam dasar kita pasal 5 sebelum amendement itu menempatkan selain pasal 4 ayat 1 presiden presiden republik indonesia memegang kekuasaan pemerintahan pemerintahan yang dimaksud adalah eksekutif tetapi pasal 5 menempatkan presiden juga memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang jadi kekuasaan legislatif pada DPR jadi setiap rancangan undang-undang itu lahir dari presiden bahkan ada yang sempat mengatakan bahwa DPR di jaman order baru itu seperti cap tempel pemerintah jadi bisa dikatakan tidak pernah ada undang-undang yang ditolak ketika diajukan oleh presiden pada saat itu nah seperti dikatakan tadi ada peralihan ada perubahan merubahkan titik kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di tangan presiden itu beralih ke tangan DPR perubahan perubahan lain mengenai fungsi dan hak lembaga DPR serta hak anggota DPR yang kemudian diatur dalam pasal 20A nanti teman-teman bisa baca ya pasal 20A ketentuan ini seperti tampil saya tampilkan di slide ketentuan ini dimaksudkan supaya DPR berfungsi secara optimal sebagai lembaga perwasilian rakyat sekaligus memperkokoh pelaksanaan check and balances oleh DPR akan tetapi sejumlah ahli hukum tata negara yang menilai bahwa perubahan ini justru telah menggeser maka di dalam perpoin saya saya katakan bahwa disini ada pergeseran ke arah legislatif menggeser awalnya kita mengenal istilah eksekutif di mana kekuasaan yang terlalu besar ada pada presiden ini kan bertentangan dengan prinsip konstitusi di mana kekuasaan itu harus dibatasi tidak boleh ada kekuasaan yang tak terbatas terjadi pergeseran dari upaya untuk mereduksi kekuasaan presiden yang eksekutif ternyata ke arah legislatif sehingga terkesan bukannya keseimbangan yang dituju melalui program terima tetapi DPR ingin mengusatkan kekuasaan tangannya nah kalau perubahan undasar 45 itu telah berhasil mendekonstruksi kelembagaan MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara yang setingkat dengan lembaga negara lainnya setingkat dengan presiden setingkat dengan DPR tetapi MPR tidak berhasil menghalau kisutan DPR untuk menjadi super body dalam kehidupan negara yang kontemporer hari ini jadi berdasarkan dasar 45 hasil perubahan kekuasaan legislatif itu ada DPR berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 1 bukan MPR atau DPD kekuasaan pada DPR diperbesar diantaranya DPR diberikan kekuasaan untuk memberikan pertimbangan kepada presiden dalam mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta negara lain berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 2 kemudian pasal 13 ayat 3 lalu memberikan amnesti dan abolisi di pasal 14 ayat 2 dan DPR juga diberikan kekuasaan dalam membentuk memberikan persetujuan bila presiden hendak membuat perjanjian dengan negara lain dalam bidang perekonomian perjanjian damai menyatakan perang serta perjanjian internasional lainnya yang berpengaruh terhadap integritas wilayah pasal 11 ayat 2 dan pasal 11 ayat 1 dan pasal 11 ayat 2 DPR juga diberikan hak budget berdasarkan pasal 23 ayat 3 memilih anggota BPK dengan memperhatikan salam DPD pasal 23 F ayat 1 memberikan pertujuan dalam hal presiden mengangkat dan memperhatikan anggota komisi judisial pasal 24 biaya 3 menominasikan 3 orang hakim presiden pasal 24 C ayat 3 nah inilah yang dilihat oleh beberapa ahli hukum tata negara ini justru ada ketidakseimbangan yang terjadi yang awalnya bentuk ketidakseimbangan itu mengarah kepada upaya-upaya memusatkan kekuasaan di tangan DPR ada upaya DPR ingin memusatkan kekuasaan tangannya jadi pergeserannya dari eksekutif kepada legislatif nah sebenarnya para ahli perbandingan politik ada Scott Manwaring maupun Juan Jelians sebenarnya sudah pernah mengingatkan secara teoretis presidenstialisme dan sistem multipartai adalah kombinasi yang sulit dan berpulang deadlock dalam relasi eksekutif dan legislatif politikal deadlock ini sering terjadi di negara-negara Amerika lain yang sebenarnya dapat menimbulkan akibat fatal yakni kejatuhan presiden atau presiden shell hall nah kondisi ini tidak saja berbahaya bagi kelangsungan pemerintah tapi juga bagi kelangsungan dan kepercayaan terhadap demokrasi dan sistem pemerintahan yang kita jika tidak mendapat solusi yang tepat tidak tercuk kemungkinan kondisi ini menimpa Indonesia yang sedang dalam masa transisi sampai dengan hari ini kita mesti menyebut kita sebagai negara di masa transisi menarik apa saya putih dari Denny Indrayana dia katakan bahwa sistem presidensial lebih efektif dengan sistem dua partai atau multi partai yang lebih sederhana makanya kita mengenal istilah parliamentary threshold kita mengenal istilah presidensial threshold itu mekanisme mekanisme dalam langkah untuk menguatkan sistem presidensial sedangkan sistem monopartai akan menghadirkan presiden yang mayoriti presiden atau presiden yang siaman mayoriti presiden seperti halnya sistem presidensial multi partai yang berlangsung di Indonesia kemungkinan jadinya divide government lebih besar muncul persoalan ketatanegaraan kemudian catatan dari Denny Indrayana jika kemudian sistem presidensial efektif benar-benar akan ditegak ditegakkan ada beberapa usulan yang pertama desain sistem kepartaian yang sederhana adalah sebuah keniscayaan itu yang dia sampaikan tadi sistem presidensial itu lebih efektif dengan sistem dua partai atau multi partai yang sederhana yang kedua perlu dipikirkan bangunan pemerintahan koalisi yang pas pas terbatas yang permanen dan misipin yang ketiga adalah untuk menghindari kehabitasi sebaiknya calon presiden dan waduh presiden berasal dari satu partai terima kasih teman-teman demikian penyampaian materi perkuliahan saya hari ini terkait sistem pemerintahan Indonesia dari mulai bagaimana pengaturan kemudian praktik sistem pemerintahan Indonesia sebelum amendement setelah amendement sampai dengan praktik penegasan sistem presidensial yang catatan akhir dari Profesor Madurolda yang bisa dikatakan terjadi pergeseran dari ke arah terima kasih selamat sampai jumpa selamat bertemu kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wabarakatuh